Udah keren, dari lahir. Udah keren, gue keci, gue tumpah. Ada main apa, nak, sama Mumu? Oh, kita lagi main dakon. Iya, congklah. Kok aku dakon, ya? Mencongklah. Iya, iya, iya. Eh, salah. Salah, salah, pak. Udah ampuh, pak. Jauh banget, lho. Ini anaknya. Ini anaknya. Masih imut ini. Kaget. Iya, iya. Saya juga kaget tadi. Gak, ya kan? Aku kasih makan apa, gitu kan? Udah gitu, gitu. Ini, eh kamu udah biasa main ini? Bisa ya? Elina ya? Belok. Aku ajarin tadi. Oh, diajarin. Emang kamu tau permainan ini? Tau kan aku. Dari ini, Jawa. Oh, banyak anak jaman now. Kids jaman now. Kids jaman now, gitu. Aku penasaran deh, Elina ini dikasih, dibolehin main gadget gak sih? Iya. Em, kita punya waktu. Akhirnya, by the time, akhirnya kita mengalap. Pertama, awalnya sih, jangan dulu deh gadget. Tapi kan, dengan perkembangan jaman gitu ya, Teh. Akhirnya kita kasih kayak weekend, Pak Teri. Boleh. Diwakuin juga, kita dijamin juga. Cuma boleh berapa jam. Kita janjiin, ya ini nanti cuma tiga ya. Habis itu tiba-tiba, Bunda udah tiga. Oh, dia ngasih sendiri? Oh, lucu. Oh, oke dong. Oh, oke dong. Karena, tapi di biasanya, dari kita sendiri, ketika kita menjanjikan sesuatu, kita komit. Nah, jadi ke Elina juga gitu. Dia belajar gitu. Terbiasa. Mau boleh, dua video ya. Dan ntar dikasih. Udah di tiga. Dia balikin aja gitu. Iya. Nanti dia manggil Bunda, Bunda udah, udah selesai gitu. Tapi kalau kita juga harus begitu. Iya, iya. Tapi kenapa kalian melakukan itu? Karena kalau kita lihat sekarang banyak orang tua juga yang akhirnya, ya udah deh karena mungkin mereka sibuk. Seperti kalian juga sibuk. Supaya anaknya nggak rewel atau apa, ya dikasih gadget aja untuk mempermudah gitu orang tua melakukan hal lain. Tapi kalian tetap mempertahankan, jangan sampai main gadget. Iya. Karena pengennya tetap sosialisasi sama sekitar. Dan Elina pun kalau udah gadget, karena itu juga ada waktu bosannya yang akhirnya lebih memilih untuk ngobrol sama yang lain, main-main apa gitu. Lebih ke situ sih, Bunda. Iya bener-bener. Susah juga karena anak-anak lain kan banyak-banyak kayak gitu. Pernah nggak dia nanya, kok ini boleh, kenapa aku cuma boleh sebentar atau apa? Atau pernah ada yang jadi gadget nggak? Atau belum sampai ke situ ya? Belum sampai ke situ. Belum. Dari aku pribadi sih, sayang sih. Maksudnya gini, masa kecil yang harusnya bisa dianikmatin dengan banyak aktivitas dan sosialisasi, takutnya hilang gara-gara gadget. Iya. Aku lebih di situ. Mungkin ada pertimbangan lain ya, misalnya matanya bisa rusak karena terlalu sering menantap. Terus nggak bisa... Maksudnya kayak punya dunia sendiri. Iya bener. Aku sih lebih menyayangkan ketika dia kehilangan masa kecilnya. Masa-masa bermain. Masa-masa bermain sama yang lain. Tapi dia boleh kayak play date gitu sering juga. Sering. Sering. Kalau misalkan ada satu teman-teman. Geng gitu ya. Dibanking juga nggak ya. Sering. Teman-teman dari zamannya masih single, ternyata nikahnya kok iya barengan, terus punya anaknya ternyata barengan. Sama umurnya, oh seneng banget. Akhirnya kita ngomong bareng sering. Jadi dia udah hafal, dia juga happy kalau diajakin. Jadi ya play date sering gitu. Ya ya ya. Ya lebih enak kayak gitu juga sih. Ya. Anaknya juga ya itu dia. Akhir punya temen gitu kan. Selainnya kompetisi secara naturalnya juga ada gitu kan. Ya ya ya. Itu sih. Aku mau nanya nih ke Elinanya ya sekarang ya. Adek, adek. Mau ditanya mana? Elina. Aku mau nanya nih ya. Kamu tinggal jawab. Mana tadi? Oh ada di sini. Nah. Ini. Lihat nih Elina. First, first. Ini Daddy. Ini Bunda. Ya. You wanna play game? Play game. We play a game. So you should play game. This is for Bunda. Ya kalau jawabannya Bunda yang ini. Kalau ini jawabannya untuk? Dad. Dad. Ya Daddy. Oke coba sekarang. Pertanyaan aku adalah. Siapa yang suka bacain cerita sebelum Elina bobo? Siapa? Siapa? Daddy. Daddy. Tadi malam Daddy bacain cerita. Lucu gak ceritanya? Oh tiap malam. Oh itu emang-emang Niki sih. Itu emang-emang Daddy. Oke. Nah. Berikutnya. Siapa yang suka bangunin Elina kalau pagi-pagi mau ke sekolah? Bunda. Bunda. Bunda banguninnya gimana? Bunda banguninnya. Bunda banguninnya. Bunda banguninnya gimana? Gini-gini cium-cium atau peluk-peluk atau apa? Lihat gini mainnya. Oh nah ini. Oke. Kalau yang ngajarin Elina nyanyi siapa? Bunda atau Daddy? Daddy. Oh Daddy yang ngajarin Elina nyanyi. Kalau Bunda suka ngajarin apa? Dance suka gak ngajarin dance? Fashion show. Oh iya soalnya Bundanya keren kakinya panjang. Coba deh. Coba deh. Ini bisa fashion show. Coba kita lihat. Kita lihat. Dari sini. Dari sini biar panjang. Coba. Satu. One. Eh kita kan. Gak malu. Bunda sama aku ya. Bunda sama aku fashion show ya. Aku juga suka fashion show. Oke. Oke. Yang jalan tapi kamu dulu ya. Satu. Dua. Tiga. Elina. Yeah. Pose. Pose. Cheese. Oh kakinya. Cheese. Tanti kayak gimana deh liat atas kameranya. Oh. Yeah. Good job. Aku jadi malu. Aku ngajarin aku pose aja deh. Kalau pose gimana sih? Jarinya masih gimana? Enggak. Kalau pose ada kamera. Iya. Ini. Ini senyum tiga jari. Pose. 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 Pose gitu. Camera cekrik. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Thank you. Oke. Coba. Ini apa sih sayang? Ini apa sih? Ada games di dalam. Ada games? Oh lucu banget. Ada games juga. Jadi inget gak sih waktu zaman kecil kita juga ada mainan kayak gini kan? Masuk-masuk-masuk kinas kan? Masuk-masuk kinas kan? Siapa waktu itu belum ada yang kayak gini? Sudah canggih. Belum kayak gitu ya. Tapi mirip lah. Ada. Eh aku mau tanya lagi. Ini. Bunda sama dedinya. Coba. Siapa yang suka marah-marah kalau Elina main kotor-kotoran? Kena tanah. Kena apa. Siapa deh? Yang suka marah siapa? Bunda. 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 Bunda marahnya ngeri? Enggak. Enggak. Bundanya cantik soalnya. Marahnya masih menyerangkan. Hahaha. Paling suka makanan yang dibikin sama Bunda atau sama Deddy? Deddy. 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 Menang. Oh kamu menang. Kamu hebat. Bisa sambil jawab sambil main permainan ini. Deddy masaknya masak apa? Cookies. Oh cookies. Oh cookies. Makanya enak. Kalau Bunda masaknya masak apa? Hmm. Sayur. Oh makan sayur. Hmm cookies dan sayur. Jauh berbeda ya. Aku penasaran. Dipanggil satu Deddy. Satunya Bunda. Iya. Kan biasanya kalau Deddy sama Mami. Bunda sama Ayah. Itu. Karena aku dari dulu memang maunya dipanggilnya Bunda. Oh punya anak punya. Oke. Bunda. Gitu mau dipanggilnya Bunda. Kira ya udahlah Bunda. Gitu. Diki juga. Keluarga culture juga panggilnya sama Diki ya. Hmm. Enggak sih. Kalau aku ke papaku papi. Oh oke. Cuman generasi ku. Aku delapan bersaudara tuh banyak kan panggil untuk. Taraaa. Ayahnya Deddy. Oke. Jadi akhirnya kebawa gitu. Karena kan biasanya kan. Ya kan. Ada pasangannya gitu. Ini Bunda sama Deddy. Oke. Eh. Kalau yang suka bantuin beresin mainan. Abis kamu main. Bunda atau Deddy? Deddy. 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 Yang suka marah-marah kalau Elina gak beresin mainan abis main. Bunda atau Deddy? Bunda. Bunda. Bunda begini marah-marah ya. Iya. Tapi gak takut kan sama Bunda? Enggak. Enggak dong. Enggak baik ya. Oh. Oh. Mumu semakin rap. Kiara, 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 Kiara. Kiara, Kiara, Kiara. Kiara, Kiara. Kiara tuh apa? Oh, hidungin. Oke. Kita ngobrol lagi nanti ya. Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Jangan bilang dulu. Jangan bilang dulu. Balik lagi nanti ya. Balik lagi nanti ya. Balik lagi nanti ya. Balik nanti ya. Oke. Tetap di sini. Thank you. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton